Intro Dokter Rumah Sakit Kasih Ibu Solo mengungkap detik-detik Didi Kempot meninggal dunia Didi Kempot meninggal dunia selasa tanggal 5 Mei tahun 2020 pukul 7.45 waktu Indonesia Barat Sampai kini belum diketahui penyakit atau penyebab pasti Didi Kempot meninggal dunia Namun dokter menjelaskan kronologi kedatangan di rumah sakit hingga meninggal dokter di rumah sakit Kasih Ibu Solo Dokter Divan Fernandez menjelaskan detik-detik kedatangan Didi Kempot di RS Kasih Ibu hingga dinyatakan meninggal dunia Divan menjelaskan Didi Kempot tiba di RS Kasih Ibu dalam kondisi tak sadarkan diri sampai di IGD pukul 7.25 Kondisi tidak sadar henti napas henti jantung ujarnya kepada wartawan Selasa tanggal 5 Mei tahun 2020 tim medis sempat memberikan pertolongan namun nyawa The Godfather of Broken Heart tak tertolong Segera kita lakukan oh pertolongan Namun karena kondisi pasien buruk pasien tidak tertolong pukul 7.45 dinyatakan meninggal oleh dokter ucapnya Selain kronologi kedatangan Didi Kempot hingga meninggal Dokter Divan Fernandez tak mau menjelaskan riwayat penyakit Didi Kempot sebelum meninggal dunia karena itu adalah ranah privasi keluarga Untuk sakitnya pihak keluarga yang berhak menjawab jelasnya Didi Kempot meninggal pada usia 53 tahun Pujaan Sobat Ambiar tersebut telah menorehkan banyak karya Terutama di Duna Musik Campursari sebelum meninggal pada tanggal 11 April tahun 2020 lalu Didi Kempot sempat menggelar konser amal demi mendukung gerakan tagar di rumah haja Dari konser itu terkumpul donasi senilai rep 3,5 miliar Suara.com Selamat jalan om Didi Kempot damai di surga Terima kasih telah menonton!